Dan standar juga Bapak Ibu, kalau yang namanya modal besar, biasanya kan pasti risiko juga besar. Dulu perputaran omset bisnis kita udah sampai angka sekitar 8 miliar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua, sahabat billionaire store. Nama saya Taufik Hidayat, perkenalkan. Dan saya dari Bandung, Atar Belangse adalah seorang pengusaha. Bapak Ibu, dulu saya sejak kuliah sudah langsung berbisnis. Karena memang sudah banyak sekali masukan-masukan bahwa kalau mau jadi kaya harus jadi pengusaha. Walaupun waktu itu keluarga saya isinya adalah orang-orang karyawan sebenarnya. Berhubung dulu kepikirannya pengen jadi yang berbeda, harus bisa yang paling maju, harus bisa jadi anak yang paling sukses. Makanya sejak awal kuliah sudah langsung memulai berbisnis. Walaupun dulu yang namanya mahasiswa mungkin ya, bisnisnya paling standar-standar ya. Biasanya nyarinya bisnis jaringan, bisnis multi-level, asuransi, dan sebagainya. Memang secara finansial dulu, Opik sendiri nggak terlalu banyak dapat hasil yang signifikan dari usaha-usaha jaringan tadi. Tapi di situ Opik banyak belajar mengenai pengembangan diri, banyak belajar mengenai people skill, banyak belajar mengenai public speaking. Di situ Opik benar-benar sangat senang dengan dunia bisnis jaringan. Walaupun Bapak-Ibu kalau nanti cari bisnis jaringan, pastikan yang bukan money game ya, yang ada sekolah bisnis ya tentunya. Sehingga apapun yang didapat secara finansial minimal, Bapak-Ibu secara people skill bisa dapetin banyak hal di situ. Nah, 2004 sampai 2011 dulu Opik coba bisnis jaringan, tapi karena secara finansial waktu itu belum terlalu bagus. Bukan salah bisnisnya, mungkin karena Opiknya emang masih kurang belajar waktu itu. Opik mulai coba usaha-usaha konvensional, dulu buka usaha konveksi, Bapak-Ibu. Ya, standar yang Bapak-Ibu tahu yang namanya usaha konvensional, kalau mau dapat hasil besar mungkin butuh modal besar juga. Karena dulu modal belum punya banyak, akhirnya mungkin cari banyak-banyak investor waktu itu. Dan standar juga, Bapak-Ibu, kalau yang namanya modal besar, biasanya kan pasti resiko juga besar. Dulu perputaran omset bisnis kita udah sampai angka sekitar 8 miliar, tapi ternyata kesalahan kita waktu itu, semua keuangan kita kita titipkan di satu orang teman kita. Dan ternyata teman kita ini kurang amanah waktu itu. Sehingga kita harus ganti uang investor cukup banyak waktu itu dan ya Alhamdulillahnya sekarang sih sudah pada beres. Nah, tapi pelajaran yang diambil bahwa memang yang namanya usaha itu pasti kita harus punya manajemen resiko. Makanya salah satu kenapa Opie hari ini, hari ini usaha yang Opie jalankan adalah Opie kembali ke usaha networking, usaha jaringan. Kenapa? Karena minimalisir resiko Bapak-Ibu. Ketika kita mau punya omset besar, mau punya hasil besar, kita nggak perlu nambah modal lagi. Nggak ada hutang-hutang, nggak perlu sibuk nyari karyawan, nggak perlu sibuk dengan punya kantor dan sebagainya. Hari ini Opie di usaha kaking water, Bapak-Ibu kita masarin mesin-mesin kaking water. Alhamdulillah omset rata-rata sudah di atas 1-2 miliar setiap bulan, Bapak-Ibu. Awalnya Bapak-Ibu, dulu ketika membangun usaha jaringan ini pun, salah satu yang poin penting yang Opie rasakan adalah kehadirannya mentor. Dulu Opie di usaha konvensional, mungkin Bapak-Ibu juga tahu, kita kalau usaha konvensional mau bayar konsultan kan pasti malah sekali. Akhirnya kita jalan apa adanya, trial and error, coba gagal, coba gagal, coba gagal. Kalau modal ada bagus, modal nggak ada, ya habis selesai bang, bro. Nah di usaha jaringan Opie jalan kan disitu, disitulah pertama kalinya Opie ketemu sama Dr. Andika Putra Sedialan. Beliau adalah seorang mentor kami, Bapak-Ibu, yang tadinya kami bukan orang siapa-siapa. Bismillah, Bapak-Ibu, beliau banyak sekali mengajarkan ilmu-ilmu tentang bisnis kepada kami waktu itu, Bapak-Ibu. Bagaimana kami diajarkan mindset-mindset seorang pengusaha, bagaimana kami diluruskan mengenai kesalahan-kesalahan kami dulu waktu kami berbisnis konvensional. Beliau banyak ngasih masukan-masukan dan arahan, Bapak-Ibu. Dan beliau bukan cuma seorang mentor, beliau adalah juga seorang coach bisnis, Bapak-Ibu. Dulu, ketika usaha konvensional, kami harus ganti uang investor sampai 1,2 miliar, Bapak-Ibu. Ketika di-mentori oleh Dr. Andika, Alhamdulillah, Bapak-Ibu, dalam waktu kurang dari 3 tahun itu sudah bisa beres semua. Wah, Alhamdulillah. Jadi, apalagi mindset-mindset yang beliau tanamkan kepada kami bahwa kita harus jadi orang kaya. Dulu, opik usaha mikirnya yang penting cuma cukup buat keluarga sudah selesai. Tapi beliau menanamkan kepada kami luar biasa, harus jadi orang kaya, punya penghasilan sebesar-besarnya, tapi kita gunakan secukupnya, tetap hidup sederhana, dan sisanya kita bagi-bagikan di jalan Allah. Dan menurut kami, itu yang sangat mahal, Bapak-Ibu. Dulu, kami punya income sekitar 10 juta sampai 20 juta sudah cukup puas, Bapak-Ibu. Ketemu dengan beliau, rasanya kita harus punya income ratusan juta, bahkan miliaran, Bapak-Ibu. Dan Alhamdulillah, hari ini sudah terjadi. Dan betul-betul kita tetap terjaga gimana cara hidup sederhana, tapi yang penting kita bisa berbagi banyak manfaat buat orang lain, Bapak-Ibu. Jadi, sejak ketemu dengan beliau, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan terhadap bisnis yang kami jalankan. Dan hari ini, bukan cuma kami sendiri, kami bisa membantu kurang lebih sekitar ada mungkin puluhan sampai ratusan orang pengusaha-pengusaha baru yang mereka bisa punya income-income tambahan dari usaha yang kami jalankan. Saya nggak tahu dengan Bapak-Ibu, apakah Bapak-Ibu juga sekarang sedang dalam posisi pengen punya usaha, atau mungkin pengen merintih sebuah usaha, mungkin belum tahu usahanya apa. Saran kami, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa belajar dari dokter Andika Putra Sediawan. Gimana cara belajarnya? Nah, ternyata Alhamdulillah sekarang beliau bikin sebuah buku, Bapak-Ibu. Bukunya berjudul, Billionaire Mindset. Itu keren banget, Bapak-Ibu. Jadi, apa yang beliau praktekan, apa yang beliau ajarkan kepada kami, Bapak-Ibu bisa pelajari, walaupun mungkin belum bisa ketemu sama dokter Andika yang sendiri. Di buku-buku itu, pastikan Bapak-Ibu praktekan, dan Bapak-Ibu nanti bisa konsultasi juga, dan Bapak-Ibu bisa rasakan apa perubahan-perubahan yang bisa Bapak-Ibu dapatkan dari bias Bapak-Ibu, dari ilmu yang didapatkan dari buku tersebut. Di mana cara nyarinya? Bapak-Ibu bisa cari di Billionaire Store, Bapak-Ibu. Ya, nanti bisa browsing-browsing juga buku-buku, Billionaire Mindset dari Billionaire Store. Sebagai penutup, Bapak-Ibu pastikan buat teman-teman yang memang mau berbisnis, Bapak-Ibu beberapa tips dari kami. Pertama, Bapak-Ibu harus bisa manajemen resiko. Jangan sampai gara-gara bisnis gagal, keluarga jadi dapur nggak dapet. Parah banget, ya. Bapak-Ibu harus punya manajemen resikonya. Kedua, Bapak-Ibu harus pantang menyerah. Karena nggak ada orang-orang yang sukses cuma sekali. Jadi, nggak ada Bapak-Ibu kisah sukses seperti itu. Yang saya pahami, ya. Semua biasanya mereka melalui proses. Oke? Dan kemudian, Bapak-Ibu kudu konsisten. Karena nggak ada yang bisa berhasil tanpa konsisten. Dan selalu bertugang teguh sama Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Kenapa? Karena yang pemberi rezeki bukan konsumen kita, bukan bos kita. Tapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kaya. Jadi, pastikan Bapak-Ibu harus cari bisnis yang mendekatkan diri Bapak-Ibu kepada Allah. Kalau memang sudah, lanjutkan. Kalau belum, silakan cari Bapak-Ibu dan bisa belajar di Bilaline Store. Saya Taufi Hidayat undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.